Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menyebutkan bahwa manusia itu sangat cinta terhadap harta dan emang inilah ayat kita inginkan ya bahkan fitnah terbesar umat ini adalah harta dan sifat dasar manusia adalah cinta terhadap harta ya kita akui juga, apalagi kita hampir tidak ada manusia seorang pun yang tidak mencintai harta karena harta itu indah, harta itu lezat, bisa menggunakan segala kebutuhan dan keinginan maka wajah kalau manusia kemudian mencintainya tapi kan, tidak semua orang mencintai harta secara berlebihan ya, secara berlebihan tidak semua kalau apakah semua orang mencintai harta, iya itu tak bila sifat dasar manusia mencintai harta tapi, tidak semua mencintai harta secara berlebihan ya, terutama orang yang memberikan taufi'at pada Allah subhanahu wa ta'ala ya, ada sebagian orang yang mendapatkan taufi'at dia menyukai harta sekedar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari itu pun, karena dia liatkan dalam rangka beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan harta, dia bisa membeli pakaian yang layak untuk salah menentuk auratnya mengamalkan ferita Allah untuk mengambil perhiasan yang indah ketika ke masjid ya, khudu zi'na takum indah kulir masjid apillah perhiasan kalian ketika masuk masjid dalam beribadah salam bukan hanya perintah menutup aurat tapi perintah untuk memperindah penampilan ya, butuh harta untuk membeli perkayaan yang baik, layak enak dipandang dengan harta dia bisa mendapat umrah dia bisa mendapat haji dia bisa beridfak saudara, kisahkan bisa membantu orang miskin dan berbagai ketahatan-ketahatan ya sehingga dia menyukai harta tersebut bahkan dia kiri yang disebut dengan bintah kepada orang yang kaya namun dengan kekayaannya itu dia dapat merasakan sekian banyak kebaikan yang ketahatan seperti sebagai para sahabat yang bintah iwi kepada sahabat yang kaya raya ya bukan karena kekayaannya tapi karena sahabat-sahabat yang kaya raya itu mereka melihat memiliki mahal yang lebih dibandingkan yang lebih segini ya mereka selalu sama seperti kita mereka puasa sama seperti kita hanya saja mereka punya harta sehingga mereka bisa beridfak, bisa bersadhafah, bisa zakat, bisa umrah, bisa haji ada makam yang gak bisa makam yang disuruh Allah disuruh Allah menjelaskan bahwa yang namanya sadafah tidak selalu mesti dengan harta iya setelah mendapatkan penjelasan itu ternaklah para sahabat karena ini menunjukkan kecebulan mereka bukan karena hartanya tapi karena amanan yang mereka pandang hanya bisa didekunah oleh orang-orang kaya gitu ya ini menunjukkan ada sebagian orang yang menyukai harta namun sekedar untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya apalagi agar dia dapat ibadah kepada Allah Ta'ala ini adalah orang yang mendapatkan telfiqat kepada Allah ini adalah orang yang mendapatkan amin 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 selamat menikmati